Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu MFT dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bab yang ke-6 di semester pertama ini, yakni energi dalam sistem kehidupan. Adik-adik, tentu kamu penasaran ya apa itu yang dimaksud dengan energi, dan apa saja itu contoh energi, dan dari mana energi itu berasal. Nah adik-adik, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui jenis-jenis energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Simak video ini ya adik-adik. Adik-adik, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau melakukan suatu perubahan. Energi ada beberapa bentuk, yaitu misalnya energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, atau energi dalam bentuk lainnya. Nah adik-adik, disini kita akan membahas satu per satu pengertian dari masing-masing energi, serta contoh penerapan energi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Simak ya adik-adik. Energi yang pertama adalah energi potensial, di mana energi potensial yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contohnya adalah, jika seorang membawa suatu batu ke atas bukit dan meletakkannya di sana, batu tersebut akan mendapat energi potensial gravitasi. Jika kita merenggangkan suatu pegas, kita dapat mengatakan bahwa pegas tersebut membesar dan memanjang. Berarti, pegas tersebut mendapatkan energi potensial elastik. Contoh lain adalah, buah jatuh dari pohon. Selanjutnya adalah, energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Energi kinetik, sebuah benda, didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan masa tertentu, dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Energi kinetik, sebuah benda, sama dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menyatakan kecepatan dan rotasinya dimulai dari keadaan diam. Salah satu contoh energi kinetik adalah, bola yang menggelinding ketika kita menonton pertandingan sepak bola. Tentu akan melihat bola yang menggelinding karena ditendang oleh para pemainnya. Pergerakan bola tersebut memerlukan energi kinetik. Selanjutnya ada, energi kimia. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktifitas. Contoh energi kimia lainnya adalah bensin yang mengandung energi kimia, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan musim. Contoh yang lain lagi adalah baterai. Baterai mengandung banyak zat kimia, misalnya karbon atau zat-zat lain yang berfungsi untuk membentuk sebuah baterai. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Misalnya, penggunaan energi listrik menjadi energi panas yang terjadi pada setrika atau alat pemasak nasi listrik. Atau mengubah energi listrik menjadi energi gergak yang terjadi pada kipas angin. Atau mengubah energi listrik menjadi energi bunyi yang terjadi pada telepon dan masih banyak contoh energi listrik yang lainnya. Nah, adik-adik, selain contoh energi yang tadi, ada beberapa lagi contoh energi lain. Misalnya, energi panas. Contohnya, energi panas bumi atau energi dari panas matahari. Selanjutnya, ada energi cahaya. Energi cahaya bisa berasal dari matahari, lilin, lampu, atau yang lain. Selanjutnya, ada energi bunyi. Energi bunyi bisa kita dengar dari speaker atau alat peneras suara lainnya. Terima kasih telah menonton!